Walaupun dicap lemah, namun jika memiliki senjata yang kuat, bisa bikin sang pengguna menjadi overpower dan bisa dengan mudah mengalahkan para musuhnya. Menurut kalian siapa aja ya MC yang mau aku bahas kali ini? Daripada kelamaan, kita langsung aja ke list pertamanya. Tapi jangan lupa ya follow B-Station Loli Mendo. Biasanya manusia yang berenkarnasi ke dunia fantasy, pasti akan berenkarnasi menjadi makhluk hidup. Tapi gimana jadinya ya kalau berenkarnasi menjadi sebuah senjata? Bercerita tentang seorang yang meninggal lalu berenkarnasi ke dunia fantasy, dirinya terjebak dan menjadi sebuah pedang. Walaupun begitu, Shishou mampu menggunakan kemampuan telekinesis dan mencari jalan keluar dari hutan. Hingga akhirnya, Shishou bertemu dengan seorang gadis bernama Fran yang diserang oleh monster. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk bekerja sama dan menjadikan Fran sebagai pendekar pedang yang kuat di antara pendekar yang lain. Ceritanya menarik dan seru banget. Aku kasih rating 9 per 10. Kalau kalian nyari anime bergenreif action, fantasy disertai harem, mungkin bakalan suka sama anime yang satu ini. Berlatar belakang dunia modern, pasca sebuah penyerangan yang membuat munculnya banyak manusia dengan kemampuan di atas manusia normal. Cerita berfokus pada Amagiri Ayato yang mengikuti sebuah kontes festival bersama dengan pedangnya dan rekan timnya bernama Julius. Karena kekuatannya, Ayato yang disegel oleh kakaknya dengan tanpa alasan yang pasti membuat Ayato lemah. Namun, setelah tahu tujuan dari Julius, Ayato berusaha mengarahkan semua kekuatannya bersama pedangnya dan mencoba meraih kemenangan di festival. Gimana kelanjutannya ya? Aku kasih rating 8 per 10. Mendapatkan warisan sebuah pedang yang overpower tidak menjanjikan sang pengguna juga memiliki keterampilan yang hebat. Pastinya perlu banyak latihan. Kayak MC yang satu ini nih, bercerita tentang seorang pendekar pedang bernama Cecily Campbell yang mendapatkan pedang dari sang ayah. Dirinya ingin meneruskan warisan keluarga dan menggunakan pedang tersebut untuk melindungi kota dari kekacauan yang ditimbulkan oleh para penyerang dan bandit. Namun, karena kemampuannya yang kurang, membuatnya kalah dan merusak pedangnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk berpetualang dan memperbaiki pedangnya. Penasaran kan dengan keseruan perjalanan sang pendekar pedang? Aku kasih rating 8 per 10. Pernah gak sih kalian ngerasa benci banget sama manusia padahal kalian juga seorang manusia? Aneh ya? Mirip banget sama tokoh-tokoh yang ada di anime Absurd yang satu ini. Bercerita tentang sekumpulan para petualang yang menaruh dendam kepada manusia. Isi parti ini beranggotakan empat orang yang diketuai oleh seorang pendekar pedang bernama Nick. Gak heran sih kalau mereka ini sampai benci banget sama manusia. Background dari setiap anggota ini sedih banget. Bahkan mereka sendiri sampai depresi. Walaupun begitu, mereka tetap memegang teguh tujuan mereka untuk menyelamatkan dunia ini. Gimana keseruan Nick dan kawan-kawan dalam melindungi dunia yang dipenuhi manusia ini ya? Aku kasih rating 8 per 10. Anime bergenre action ini memiliki konsep cerita yang hampir sama dengan Token Nanggu. Menceritakan seorang pemuda biasa dan tidak banyak bicara bernama Gai. Gai adalah bayi yang ditemukan oleh Amon Ogata, seorang ahli pembuat pedang. Gai yang dibesarkan oleh Pak Amon pun berlatih sebagai pembuat pedang. Suatu hari, mereka melakukan sebuah ritual untuk menenangkan pedang Shiryu. Tapi sebuah insiden terjadi dan menyebabkan Gai kehilangan tangan kanannya. Hingga akhirnya dibuatlah sebuah tangan palsu dan pedang tersebut menjadi pengganti dari lengan Gai yang terputus. Tapi kehidupan damai Gai mulai berubah semenjak menggunakan pedang itu. Penasaran kan dengan kelanjutannya? Aku kasih rating 7 per 10. 35 Shiken Shotai Kalau kalian nyari anime dengan genre action dan cerita yang menarik, coba tonton anime ini deh. Bercerita tentang sebuah kelompok di akademi anti-magic yang didirikan di dunia sihir. Jadi konsepnya di dunia anime ini, sihir merupakan sesuatu yang harus dikendalikan. Karena seringkali disalahgunakan membuat para penyihir dianggap sebagai penjahat. Para murid akademi ini dibagi-bagi dalam banyak platen. Di antara banyak platen, ada satu platen bernomor 35 yang dikenal sebagai platen orang payah. Yang diketuai oleh seorang pengguna pedang bernama Kusanagi Takeru. Hingga suatu hari, mereka kedatangan anggota baru. Gimana keseruan Takeru dan rekan-rekannya di Akademi Sihir ya? Aku kasih rating 8 per 10 Anime dengan genre action ini memiliki latar belakang dunia samurai dengan tema yang unik loh. Bercerita tentang Musashi dan Kojiro yang berjanji untuk menjadi pendekar samurai yang hebat saat dewasa nanti. Namun semuanya berubah ketika dunia mulai menyembah monster dan iblis dan mulai menghina para samurai. Untuk menangani hal ini, Musashi berbaur dengan masyarakat sebagai penambang sambil diam-diam mengasah ilmu pedangnya. Setelah Kojiro berhasil menyelamatkan Musashi dari serangan iblis, mereka pun bertekad untuk memburu dan membasmi para iblis serta mengembalikan kejayaan samurai di dunia yang suram ini. Bisa nggak ya? Keduanya mencapai tujuannya. Aku kasih rating 7 per 10 Pasti kalian nggak asing lagi sama anime keren yang satu ini. Buat kamu yang belum nonton, wajib banget nonton. Bercerita tentang seorang cewek tomboy bernama Ryuko Matoi yang ingin mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Hingga akhirnya, Matoi bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, yaitu Kiryuin Satsuki, ketua OSIS Akademi Honnoji yang jabatannya paling tinggi di SMA tersebut. Untuk dapat mengalahkannya, Matoi harus masuk ke Akademi dan berduel dengan bawahan sang ketua OSIS. Karena kemampuannya yang masih di bawah, Matoi kesulitan mengalahkan mereka dalam berduel. Berbekal pedangnya, apakah Matoi bisa melawan Satsuki? 9 per 10 untuk anime ini. Dan itulah list-list animenya. Kalau kalian belum menemukan animenya di list kali ini, nonton juga video anime lainnya ya. See ya di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax